Selamat siang, ibu, 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 dan bapak-bapak yang saya hormati. Saya adalah warga di Pominatan dari tahun 1950 sampai tahun 1962. Pada tahun itu saya berangkat ke Republik Seko. Saya masih ingat sekarang tanggal 4 Oktober tahun 1962. Dan karena saya merasa kerasan di sana, jadi saya agak lama tinggal di sana. Kebetulan juga bahwa waktu itu, pada tahun 1980, saya mengalami operasi otak kepala. Dan menurut neurolog dari Seko, mereka bilang bahwa saya sudah tidak akan tahan untuk tinggal di iklim tropis lagi. Jadi saya sudah sumber untuk tinggal di Seko terus. Tetapi, waktu tahun 1997, itu adik saya kebetulan mampir ke Seko. Kebetulan adalah, beliau adalah wakil dari komandan akil di Magelang. Beliau datang ke Seko, terus bilang kepada saya apakah saya akan tinggal terus di Seko atau mau pulang ke Indonesia. Saya bilang bahwa karena Fredrik Dokter itu sudah begitu, bahwa saya sudah tidak menurut lagi untuk tinggal di alam tropis. Maka saya katakan bahwa sebaiknya tinggal di Seko terus. Terus adik saya bilang, kalau misalnya masual itu saja, tidak apa-apa, nanti akan saya usahakan supaya Mas Norsito tinggal di Inti Powinatan. Dan rumahnya akan saya bangun dengan gaya Eropa. Jadi yang namanya ruang itu akan lebar-lebar. Langit-langit akan saya tinggikan jelas satu meter ke atas. Dan jadi semuanya sempat bisa ada suatu sirkulasi udara yang lebih bagus lagi di rumah itu. Dan kebetulan al-kapa yang dikatakan oleh adik saya itu benar-benar dijalankan. Dan sampai sekarang saya tinggal di rumah Sipo itu, di rumah yang di Inti Powinatan itu. Karena saya merasa bahwa saya merasa berhutang budi pada adik saya dan juga berhutang budi pada warga di Powinatan. Jadi saya putuskan dari pensiun yang saya terima dari Eduliceko. Itu sebagian saya pakai untuk membuat suatu menderikan yang namanya CESGIDU. Jadi segala kegiatan yang ada di Powisata itu, itu mula-mulanya itu yang membuat perakar saya itu adalah saya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu melihat bahwa di sana di ruang publik ada yang namanya Gepiok. Jadi waktu itu saya beli Gepiok itu karena atas anjuran dari atas inisiatif dari wakil saya yang namanya Bumi Nasir. Ini dia bilang bahwa ada yang namanya Gepiok yang gulang asli sekali. Dan kalau misalnya dipakai untuk dipengatakan, akan saya berhasil. Kebetulan waktu itu saya, pensiun saya belum datang. Jadi apa namanya waktu itu terus saya mengambil suatu suatu pinjaman dari kooperasi Rekon Makrim. Dan dengan pinjaman itu saya belum ambil Gepiok itu. Dan sekarang bisa dilihat sendiri pada yang namanya Gepiok yang pernah saya belum itu. Jadi sekarang ada di, jadi misalnya ikon dari Bumi Nasir. Kegiatan selama di Indonesia itu berapa setelah pindah dari jatuh itu apa ya? Kegiatan saya adalah waktu yang pertama kali saya akan datang tahun 1998. Waktu itu saya bilang pada adik saya, ya saya ingin sekali untuk terakhir kalinya negara saya. Dan kebetulan waktu itu beliau adalah aneh-aneh. Adik saya waktu itu adalah gubernur Jawa Tengah waktu itu. Lalu dia bilang bahwa silahkan saya kalau misalnya mau ke Cepo akan saya biarkan. Nah terus kebetulan saya berhubungan dengan suatu travel agency yang menurut tiket-tiket pesawat itu ya. Yang namanya Govacation dan pusat itu belak di Bali. Dan waktu itu pimpinan di Jogja itu mereka bilang bahwa sering mendapat suatu rombongan dari Cepo. Tapi enggak punya interpreter itu lho. Waktu dia bilang bahwa mantap membutuhkan suatu anak. Apakah saya bersedia untuk menjadi aneh. Interpret apa? Pemandu bisa tahu untuk mereka. Nah terus langsung saya sanggupi. Itu mulai-mulai saya jadi anak. Jadi sebuah pelajar saya. Waktu itu boleh dikatakan yang namanya. Menjawab untuk saya itu terlalu banyak. Jadi misalnya ada satu rombongan ya. Yang satu, yang dua atau tiga orang. Nah mereka tuh apa bilang bahwa ingin suatu rute dari Jogja ke Surabaya. Terus ke Ketapan. Terus ke Bali. Itu sebenarnya saya jalankan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau misalnya ada suatu hal yang apa. Mereka ada suatu doko ya. Jadi misalnya ada dua tamu sekaligus. Terus saya bilang ada yang wakil saya namanya waktu itu. Mas Sikit. Sikit Istiarto. Untuk mewakili saya dalam soal. Mengantar tamu-tamu itu. Nah kebetulan waktu itu ada suatu rombongan. Keluarga suatu istri dan anak. Dan istrinya. Dan ada lagi suatu. Seorang yang. Apa. Seorang diri. Dia ada ingin sekali melihat perampanan dan buruk-bur. Itu. Nah terus oleh Mas Sikit. Yang dibuncengkan pakai apa. Pakai motor. Sampai di. Sampai di. Waktu di perampanan itu. Ketemu dengan rombongan. Rombongan dari. Dari Mas Sikit. Nah terus. Apa namanya. Mungkin dia tuh sangat terkesan dengan. Apa yang dia lihat. Jadi. Dia memutuskan untuk. Datang laki ke sini. Dengan membawa. Semua istrinya. Dan kebetulan. Dia ada suatu wakil. Suatu firma. Rombong Jepo. Ada kantornya di Jakarta. Dan sudah itu. Hubungan kita dengan. Bukan saya dengan dia. Itu. Benar-benar serat sekali. Dan itu adalah suatu. Contoh ya. Mengapa saya tuh. Selalu ada. Kontak dengan. Orang-orang dari situ. Dan biasanya. Tamu-tamu yang. Saya antar. Itu. Mereka tuh. Kan adalah tamu. Dari. Dari. Travel Agency. Si. Go Vacation Bali. Dan. Jadi. Mereka datangnya. Bukan langsung. Dari. Dari. Praha. Atau. Tentu. Satu minggu. Rutuanya adalah. Ini. Dan. Saya bilang. Mereka bilang. Bahwa. Ada seorang. Interpret. Apa. Interpreternya. Tentu. Bahasa Sikuh. Itu. Saya sendiri. Nah. Itu. Biasanya. Mereka tuh. Sangat. Sangat. Tertarik. Seolah. Lama. Seperti kita ketahui. Bahasa Sikuh. Kan suatu. Bahasa yang. Mantap. Jadi. Jadi kalau misalnya ada orang-orang masih datang ke sini dengan Anu, dan bicara dengan bahasa mereka, itu kan suatu hal yang suatu surprise untuk mereka. Dan itu adalah suatu modal yang sangat bagus untuk Anu, untuk di bawah binatang sini, karena dengan sistem doktular, mereka tuh bilang pada Anu, teman-temannya di sebuah, kalau misalnya ada yang mau ke sukses, jangan lupa mampir ke di bawah binatang. Dan apa namanya, sejak itu banyak sekali orang-orang yang datang ke di bawah binatang, untuk menjadi tamu dari gitar. Dan kita sudah juga untuk menghandlenya dengan bagus, malah ada suatu rombongan folklore dari Moravia Tengah, itu kira-kira ada 28 orang. Itu mereka minta pada saya, untuk mereka tuh tujuannya tuh untuk menghasilkan festival di Tenggarung, di Kalimantan, di dekat Samarinda itu. Tetapi sebelum ke Tenggarung, mereka tuh ingin datang ke Jogja, untuk selama satu minggu, itu di Yama, di... di melihat keadaan di Jogja dan sekitarnya. Nah, terus mereka bilang pada saya bahwa, benar-benar yang bisa dijalankan, dan waktu itu saya bikin suatu schedule sendiri, untuk mereka. Jadi, mereka tuh datang di Bandara Adisiakto, setelah itu mereka saya tempatkan untuk tinggal di, apa, di, apa, batik cottage itu ya. Jadi, itu kan dekat dengan Malioboro waktu itu, dan setelah itu saya ajak jalan-jalan ke Dipo, jalan-jalan ke Parang Trites, ke Dieng, jadi semuanya tuh, apa namanya, suatu hal yang sangat menarik untuk mereka. Dan waktu di Parang Trites, di Dipo-nya mereka tuh ingin sekali untuk makan siang. dengan mereka masih, fiaa, helplessnya juga. Sampai jumpa. KETBIN